Hai cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi di channel Amrikaswari nah pada video kali ini saya ingin berbagi video bagaimana cara meriset ulang HP Oppo A5s lewat pengaturan pabrik nah sekaligus juga bagaimana cara mengatasi Hai keluar keterangan memori internal hampir habis Nah saya atas ini juga teman-teman Oke langsung saja disini HP terpasang sandi saya cek terlebih dahulu Oke untuk sandinya sudah bisa terbuka Hai nah yang pastinya seperti biasa terlebih dahulu di cek baterai minimal 50% atau 30% bisa juga jika baterainya kurang nanti bisa juga kalian bantu dengan melakukan charger di cas ulang tidak apa-apa Oke untuk bagaimana cara meresetnya kita mulai kita buka di pengaturan dan di pengaturan kita cari akun dan sinkronisasi nah hapus terlebih dahulu akun-akun Google yang sudah dibuat atau yang sudah dilogin Oke hapus Hai kisah tuh lagi saya hapus hapus semuanya agar nanti HP kalian tidak terkunci setelah kalian dan lakukan riset ulang Oke satu lagi saya hapus Hai Oke Oke masukkan sandi atau pola Hai nah ini akun Google sudah kosong tidak ada lagi selanjutnya barulah kita mulai melakukan riset berulang pada HP Oppo A5s ini guys Oke guys kita mulai yang pertama sekali Oh baterainya kurang langsung saja saya bantu charger agar nanti baterainya tidak habis di cas tidak apa-apa sambil kita reset nah kita mulai di pengaturan kemudian di sini pilih pengaturan tambahan Hai nah silahkan pilih pada bagian paling bawah buat cadangan dan riset oke Hai kemudian nah disini terdapat beberapa pilihan bisa juga kalian cadangkan terlebih dahulu data-data penting sebelum kalian melakukan riset nah disini terdapat riset ke data pabrik saya pilih nah disini juga terdapat beberapa pilihan riset pengaturan hapus data aplikasi dan aplikasi like hapus hapus isi pengaturan disini saya Hai riset pengaturan terlebih dahulu atur ulang atur pengaturan sistem Hai nah untuk riset pengaturan ini dia tidak akan merebut ulang nah seperti ini pengaturan sistem telah dipulihkan nah yang kedua barulah kita pilih hapus data Oh maksud saya hapus isi dan pengaturan Hai masukkan sandi hapus data hapus data Hai biasanya HPnya langsung melakukan reboot Oke dia langsung melakukan reboot atau restart bisa dilihat di sebelah kiri bawah terdapat recovery model Hai nah kemudian dia keluar wiping place white kita tunggu sebentar sampai proses meng-wipe semua data-data di HP ini selesai nanti biasanya langsung dia melanjutkan melakukan reboot lagi Hai nah buat teman-teman yang mungkin ingin mengatasi permasalahan seperti memori internal hampir habis bisa kalian coba cara seperti yang saya lakukan ini nah atau bisa juga mengatasi HP opo a5s yaitu hang lag error lambat dan lain-lain Hai Oke jadi sebelum kalian lakukan reset silahkan kalian pindahkan file file atau data-data penting di HP kalian sebelum kalian lakukan reset dikarenakan akan menghapus semua data yang berada di HP yang ingin kalian reset Oke untuk proses loading ini ini akan memakan waktu sekitar lima menit lebih jadi proses ini saya percepat teman-teman Hai nah durasinya saya percepat Hai dikarenakan jika kita menunggu nanti proses menunggu ini sangat lama sekitar lima menitan jadi videonya sangat bosan sekali atau sangat lama sekali kita tonton nah jika kalian menggunakan data internet akan memboroskan data internet saja jadi saya potong agar tidak memakan waktu lama ini sekitar lebih kurang satu menitan jika tidak saya percepat dia akan memakan waktu Hai durasinya lebih dari lima menit hai oke kita tunggu sebentar lagi Hai ini proses loading yang terakhir Oke guys HPnya sudah keluar keterangan berbahasa English select language jadi pilihan bahasa Ayo kita tunggu sebentar hai oke kita tunggu sebentar sampai HPnya agar HPnya nanti tidak macet Hai Oke sambil di sini kita pilih bahasa terlebih dahulu saya pilih bahasa-bahasa Indonesia berikutnya Hai Oke wilayah opsi kawasan Indonesia centang keduanya lanjutkan Wifi di lewati saja Hai Oke lewati lagi lanjutkan Hai lainnya lainnya 77 Hai lewati 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 Hai lanjutkan Hai nah disini siapkan sebagai telepon OPPo baru Hai nah disitu saya langkah centang ini Hai saya lewati nah pilih mulai sekarang Hai Oke guys nah HPnya langsung masuk ke menu teman-teman jadi proses riset ulang HP upu A5s lewat pengaturan pabrik atau lewat setelan pabrik sudah selesai guys nah semoga bermanfaat jika terdapat kesalahan penyampaian saya minta maaf jangan lupa di subscribe channel amerikasuari sampai jumpa di lain waktu dan sampai jumpa di video-video terbaru selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Ngoprek android Terima kasih telah menonton!